Kata Esa itu, itu menurut definisi Anda. Di dalam terminologi Islam, dalam bahasa Arab. Tetapi di dalam definisi orang Kristen, gunakan bahasa Ibrani. Echad artinya. Echad katanya. Itu adalah artinya unified. Jadi kesatuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Asa the prophet Isaiah and almost every prophet scream this. There really isn't much room for Hare Krishna. So Judaism, unlike Eastern religions as an example, is just not eclectic. Islam is also a complete monotheism. They worship on God. And therefore Islam can't be eclectic. It can't be. You have Judaism and Islam, which are possibly two of the least eclectic religions in the world. Abrahamic faiths. And strangely, there is this mutual respect between Judaism and Islam. Which, what I'm trying to... The reason I point this out is, it just illustrates that there's something really interesting going on here. The reason why Judaism respects Islam deeply is because Muslims truly worship one God. Read chapter 2, verse 163, and you will understand why Muslims submit themselves to one God and no false God. What that is? What's that? What's that? What's that? What's that? Oh Jadi Tuhan yang orang Kristen itu memang tiga pribadi Tuhan. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Seperti gambar di depan ini, Anda bisa melihat bahwa ada tiga pribadi yaitu Yesus, lalu ada Roh Kudus dalam rupa burung merpati, dan ada Bapak. Digambarkan dalam ilustrasi, ini ilustrasi ya. Jadi ada Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu pada saat yang bersamaan dilihat, disaksikan. Nah kemudian banyak orang Muslim terus pastikan ngomongnya begini, berarti Tuhannya Kristen ada tiga dong gitu ya. Saya kadang-kadang bosen loh ngomongin atau jelasin mereka. Karena biasanya kalau mau jelasin, mereka nggak mau dijelasin, nggak mau ngerti gitu. Sampai-sampai saya selalu bilang begini, oke lah, suka-suka kau lah, masalahnya apa kalau Tuhannya Kristen itu ada tiga? Saya mau tanya, apa masalahnya? Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu tiga, ya umatnya berubah nama, sahabat. Dari Mikana jadi Mikanceng. Kasih saya masalahnya apa? Berikan saya problemnya itu apa? Berikan saya keberatan Anda. Kalau Tuhannya Kristen katakanlah ada tiga, so what? Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu tiga, ya istrinya jadi selingkuh, sahabat. Anda mau apa? Kalau orang Kristen tiga, so what? Saya kasih tau. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu tiga, ya umatnya jadi nangis tertik. Biasanya, biasanya, orang-orang ketika saya berinteraksi dengan orang-orang atau saya berinteraksi dengan, katakanlah orang Kristen lah. Saya sangat menyayangkan ada banyak orang Kristen itu terjebak dalam pola pikirnya orang Muslim. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu satu seperti definisinya orang Muslim. Janganlah gitu loh. Saya bilang kalau Tuhan ada tiga, masalahnya apa? Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu tiga, ya umatnya jadi konditsawan, sahabat. Astaga. Ya, masalahnya adalah berarti Tuhan nggak satu kok. Lah, terus problemnya apa? Kenapa Tuhan musti satu seperti definisi orang Muslim? Kenapa? Bingung. Iya, kenapa ya? Nah, di situ baru mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kesayangan Anda, channel Rahasia Alip. Sahabat Iwan Vila, pendeta Andri Tunggal ini memang ketika dia itu online atau live, dia itu sering sekali membahas tentang masalah mu'alaf atau mu'alafnya orang-orang yang di luar Islam. Islam atau kebanyakan mereka itu bukan orang yang biasa-biasa saja, artinya orang yang memang berkecimpung di gereja. Ya, baik itu pastor, pendeta, biarawati, atau pemain musiknya di gereja. Ketika mu'alaf itu biasanya direaksen oleh pendeta Andri Tunggal ini. Dan video yang kali ini, betapa pendeta Andri Tunggal ini sangat marah ketika ada orang yang dia itu sebagai pendiri gereja, mengaku sebagai pendiri gereja, lalu tampil live di channelnya Muslim dan direaksen oleh pendeta Andri Tunggal. Seperti yang Anda dengarkan tadi, pendeta Andri Tunggal sampai berkali-kali bertanya, ketika Kristen itu menyembah tiga Tuhan, apa masalahnya bagi Anda? Jadi pendeta Andri Tunggal ini seolah-olah mau marah kepada umat Islam yang sering menyampaikan bahwa menyembah tiga Tuhan itu tidaklah benar. Nah, pendeta Andri Tunggal bereaksi atas kata-kata itu. Kalau seandainya Kristen ini punya tiga Tuhan, apa masalahmu? Apa yang menjadi masalah bagi kamu, umat Muslim? Nah, pendeta Andri Tunggal itu sampai seperti itu. Ya, karena memang dulu ya, saya ceritakan dulu bahwa dulu itu setelah di Facebook orang itu banyak aktif kemudian di Youtube ya. Ternyata banyak penghina Muslim atau apologet-apologet Kristen itu berada di Youtube. Mereka sering live, mereka sering membuat video, mereka mereaksen, dan akhirnya apa? Ditanggapi oleh apologet-apologet Muslim. Banyak juga akhirnya apologet Muslim atau Muslim yang berapologet di Youtube. Banyak sekali hinaan, cercaan, atau pemelesetan-pemelesetan hadis dan ayat Al-Quran oleh umat Oten RT16 ini kemudian ditepis, ditangkal oleh apologet-apologet Muslim. Kemudian, karena memang di Youtube itu sudah begitu rame, ricu, banyak orang yang kemudian menjadi mu'alaf melalui Youtube ketika mereka selesai berdebat. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Kemudian karena di Youtube ini sudah terlalu ramai ya, penontonnya dan juga apologet-apologetnya terlalu banyak, kemudian banyak sekali apologet-apologet Kristen itu larinya lewat TikTok. Kenapa harus ke TikTok? Karena mereka paham bahwa TikTok itu awalnya dibangun hanya untuk hura-hura, hiburan, joget-joget. Artinya banyak sekali kaum milenial atau anak muda itu yang menggunakan TikTok. Nah, mungkin itu adalah senjata bagi mereka untuk bisa lebih banyak lagi memurtadkan umat Muslim. Dan itu segera disadari oleh umat Islam. Akhirnya sekarang apologet-apologet yang ada di Youtube sekarang menangkal indomisasi yang diterapkan mereka di dalam TikToknya itu. Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah hampir setiap malam ada saja orang yang kemudian menjadi mu'alaf. Tadi pagi saja saya lihat di live-nya Umidini itu ada sekitar dua orang, itu sudah mendapatkan hidayah. Tetapi saya tidak tahu mereka sudah mu'alaf atau belum karena saya tidak melanjutkan videonya, tidak menonton gitu ya. Tapi ya itu, mereka sudah mulai tertarik dengan Islam gitu. Artinya apa? Kemana saja Oten ini lari, itu memberikan faedah bagi umat Islam. Mereka lari ke Youtube, kita tangkal di Youtube, eh di Youtube banyak orang yang mu'alaf. Kemudian mereka lari ke TikTok, mungkin mereka punya rencana besar untuk memurtadkan orang-orang yang ada di TikTok. Kemudian dikejarlah mereka ke TikTok. Akhirnya apa? Hampir setiap hari dan bisa saya pastikan setiap hari ada saja orang yang mu'alaf di debat-debat channelnya Umat Muslim di dalam TikTok. Ini kan sangat luar biasa. Dan itu mengundang pendeta Andri Tunggal ini marah-marah di dalam channelnya dia. Mari kita simak sebetulnya apa yang dia marahkan terhadap live-nya channel Islam yang mempublikasikan tentang bagaimana orang itu menjadi mu'alaf. Menjadi cerita dari mu'alaf Yoram ini. Mari kita saksikan sama-sama. Yoram bangkit Aprilias. Mas Yoram ini salah satu dulu perintis gereja. Betul Pak. Kalau dulu saya awal mulanya ya itu Pak. Akhirnya muncul tiga pertanyaan. Yang pertama, apakah Isai itu sholat? Buktinya ya di taman Gencemani itu, dia berdoa. Dia maju sedikit ke depan, lalu berdoa sehingga berkeringat darah. Waktu itu karena ingin disalib. Dia minta kepada siapa? Itu pertanyaannya yang waktu awal itu. Pertanyaan kedua sih, waktu disalib. Eli-eli lama Sabatani. Kenapa Tuhan memanggil Tuhan? Itu yang membuat saya sangat bingung waktu itu. Pendetanya kan bilang kan. Itu sudah menjadi keyakinan kan. Jika kamu percaya, kamu tidak akan banyak bertanya. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita rasakan. Itu kan iman. Ya itu kan saya berpaling dari doktrin itu. Ya masalahnya adalah berarti Tuhan gak satu kok. Lah terus, problemnya apa? Kenapa Tuhan mesti satu seperti definisi orang muslim? Kenapa? Bingung. Ya kenapa ya? Nah disitu baru mikir. Ya kenapa ya? Tuhannya mesti harus satu seperti Tuhannya muslim. Ya. Kalau tiga memangnya kenapa? Ya selalu itu yang disampaikan oleh Andri Tunggal berkali-kali. Dan ternyata video yang direaksen itu adalah video miliknya Ustadz Ibu Ngatria dari Malang. Ya kemudian diupload di Ayah Sofia. Dimana si mu'alaf ini mengatakan bahwa dia dulunya adalah pendiri gereja. Dan itu ditertawakan oleh pendeta Andri Tunggal. Kembali kepada tentang pernyataan Andri Tunggal yang mengatakan bahwa kalau Tuhannya Kristen memangnya kenapa? Ya sebetulnya sih ya mungkin Islam ini terlalu usil ya. Kenapa kalau Tuhannya mereka itu tiga terus kemudian direaksen berkali-kali gitu. Ya memang lucu dan sebetulnya kalau pun tiga mau dua mau tuh hanya sepuluh juga kita gak pernah masalah. Bahkan di tahun 2022 itu ada seorang praktisi Yudaisme yang mengatakan bahwa Jangankan Tuhan kalian tiga kalian nyembah botol kecap juga kami gak masalah. Mau nyembah botol kecap, mau nyembah tabung gas, mau nyembah sangkar burung gak apa-apa kita ini gak apa-apa. Karena pernyataan kalian itu yang membuat kita itu menjadi terhibur. Nah hiburan itulah yang kita sering blow up. Sehingga mungkin banyak orang yang tersindir dan dengan tersindirnya itu orang jadi mikir. Iya kalau Tuhan tiga lalu bagaimana ya? Karena banyak sekali pendeta yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada pembagian tugas. Ini nyata ya banyak pendeta yang seperti itu. Anda bisa cek di video saya sebelum-sebelumnya itu Estrasoro juga pernah mengatakan itu. Jadi Tuhan bagian Bapak itu adalah sebagai pencipta. Kemudian Tuhan bagian Yesus dia adalah sebagai entitas yang menebus dosa. Dan Tuhan yang roh kudus itu fungsinya adalah memberikan pengajaran. Jadi punya fungsinya masing-masing. Tetapi kalau seandainya Tuhan hanya berlaku di tiga itu saja, tiga manfaat itu saja. Maka ketika misalkan kita itu butuh duit, berhutang, kita itu miskin. Lalu kita menggadehkan BBKB. Siapa Tuhan yang mengatasi masalah hutang-hutang? Kan ya mungkin kalian perlu nambah lagi Tuhan. Oh ini saya ada lagi Tuhan satu lagi yang ngurusih bagian harta kekayaan. Mungkin seperti itu. Allahu Akbar. Nah mari kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh pendeta Andri Tunggal tentang konsep Trinitas ini. Dia tidak terima dikatakan bahwa Trinitas ini adalah ajaran pagan. Mari kita simak videonya. Mereka-mereka itu katakan, loh kalau begitu orang Kristen Tuhannya itu agama pagan, politeistik. Salah kamu. Ketika kamu berkata Kristen itu politeistik, menyembah banyak Tuhan atau pagan, definisi pagan itu apa saya tanya? Dalam definisi politeistik atau politeisme, dewa-dewa atau ilah-ilah yang banyak itu adalah ilah-ilah yang tidak bersatu. Mereka saling berperang, mereka saling pencemburu, mereka saling, maaf, gontok-gontokan, bunuh-bunuhan. Kayak gitu. Dan itu adalah problem dari politeistik atau paganisme. Nah kekristenan tidak pernah kita menemukan bahwa di dalam kekristenan itu Bapak, Putra, dan Roh Kudus berantem. Tidak pernah. Itu Bapak, Putra, dan Roh Kudus berantem. Tidak pernah. Di bagian ini saya juga ingin menyanggah pernyataan Andri Tunggal bahwa Bapak, Roh Kudus, dan Tuhan yang lainnya tidak saling berantem seperti paganisme. Oh iya kah begitu? Saya akan tunjukkan dalilnya di dalam bibel dia sendiri. Entah dia mau percaya atau enggak. Entah Andri Tunggal ini mau mendengar atau enggak. Biasanya dia juga mereaksen video-video saya. Tapi mari kita buktikan bahwa sebetulnya mereka juga saling membunuh. Nah tolong disimak baik-baik karena saya akan menghadirkan tiga ayat di dalam biblos supaya Anda tidak salah paham. Di dalam Yohanes 1 nomor 29 terjemahan baru tertulis di situ, Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa. Jadi Yohanes menunjukkan kepada halaya ramai bahwa datanglah anak domba yang menghapus dosa. Begitu kata Yohanes. Jadi pada saat itu Yesus disematkan predikat sebagai anak domba. Lalu kemudian pada ayat berikutnya, Yohanes 10.14 terjemahan baru berbunyi, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini adalah perkataan Yesus. Jadi Yesus sudah menaikkan derajatnya yang tadi dikatakan oleh Yohanes dia adalah sebagai anak domba. Kemudian pada ayat berikutnya, Yesus mengangkat dirinya sebagai gembala. Dari anak domba menjadi gembala. Nah ini ayat yang paling mengerikan jika pendeta Andri Tunggal tahu yang ini. Dan sahabatuan Vila silahkan nilai. Pada Matius 26.31 terjemahan baru berbunyi, Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Cedor! Jadi silahkan Anda fikirkan siapa membunuh siapa? Aku itu siapa? Gembala di situ siapa? Ini tentunya antar Tuhan, menurut versi saya. Atau kalau Anda punya jawaban lain, silahkan Anda ketik di kolom komentar. Salam sadar dan salam waras. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.